Banjir kritik saat jadi host TikTok Award, Nia Ramadhani beri penjelasan dan pengakuan soal bukan artis lagi. Artis peran Nia Ramadhani banjir kritikan karena beberapa hal yang dilakukan olehnya selama menjadi MC TikTok Award Indonesia 2020. Salah satunya, ketika Nia Ramadhani mengeluh matanya minus saat Raffi Ahmad memberinya kesempatan menjelaskan kriteria penilaian. Nia Ramadhani dianggap kerap memotong pembicaraan hingga gerak tubuhnya yang bertolak pinggang di atas panggung juga menjadi sorotan netizen. Dalam kanal YouTube Rans Entertainment, di belakang panggung, Nia Ramadhani menjelaskan mengenai permasalahannya dalam memandu acara. Nia Ramadhani mengakui ia tidak pandai memandu acara secara formal. Terlebih, ia tidak bisa membaca dalam jarak jauh. Sorry, jujur ya, lu baca doang. Sedangkan gue enggak bisa baca jauh. Jadi kalau misalnya lu sudah ngomong gitu, gue pikir kayak bisa ngobrol kayak biasa, kata Nia Ramadhani seperti dikutip kompas.com, Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Raffi Ahmad juga mengakui bahwa Nia Ramadhani lebih pantas menjadi pemandu acara yang non-formal. Tapi keren, Nia jarang keluar kandang. Dia sudah di rumah terus. Gue juga memang mengerti karena Nia kan sebagai host chit-chat, ucap Raffi Ahmad. Aku tuh ngobrol, bukan host timpal Nia Ramadhani.